Orang kalau gak punya kekuasaan, ya kayak kita-kita ini kan gak punya kekuasaan, ya kekuasaan umum masuk publik Itu kita aja sering berbuat zolim, kebaik kepada diri sendiri maupun kepada orang Apalagi yang punya kekuasaan, kalau mengikuti hawa napsu, maka kerusakannya dampaknya jauh lebih besar Ketimbang kita individu-individu yang rakyat jelata ini berbuat zolim Kalau kita buat zolimnya, ya kan kecil dampaknya, paling hanya untuk diri sendiri dan untuk keluarga Tetapi kalau penguasa pemimpin yang Allah berikan amanah, dia berbuat lancur, dia mengikuti hawa napsu Maka itu dampaknya masif, TSM, terstruktur sistematis dan masif Kerusakan TSM, bukan sekedar kecurangan TSM Teribut, pemilu curang TSM, udah selesai udah, mau gimana lagi Nah sekarang bukan yang kita awasi, bukan kecurangan TSM dalam pemilu Tapi yang perlu kita awasi, kita kontrol setiap pemimpin, penguasa ini adalah bang Kecenderungan mengikuti hawa napsu yang TSM Hawa napsu yang terstruktur, sistematis dan masif Ini bahaya nih Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjalan bersyukur Senantiasa marilah kita banjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu Wa Ta'ala Biarlah Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita mati kecil Mati kecil itu, ya tidur setiap malam itu mati kecil Maka kita bersyukur kepada Allah Ketika kita tidur, nyawa kita ditahan oleh Allah Lalu pada saatnya yang dia kendaki, dikembalikan lagi nyawa itu Kalau enggak dibalikan lagi, bablas namanya Kita tidak lagi bertemu di alam dunia ini, tapi bertemu di mana? Di akhirat Dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah Mengambil Mewafatkan jiwa-jiwa itu Hina mautiha ketika Jiwa itu sudah sampai kepada ajalnya Dan jiwa-jiwa yang belum mati, kata Allah Wallati lam tamut fayurus siluha Hila ajalim musamma Maka Allah Akan mengutusnya atau mengembalikannya Nyawa itu sampai waktu yang telah dia tetapkan Maka kita bersyukur kepada Allah Pagi hari ini Kita masih diberikan kesehatan Panjang umur Bisa menikmati udara pagi Bisa menikmati hidangan ilahi Ma'idatur Rahman Kita bisa sholat Malam Kita bisa sholat subuh berjamaah Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita Amin Ya Rabbal Alamin Dialah Allah yang telah menciptakan kita Menciptakan kedua orang tua kita Kakek nenek kita Buyut-buyut kita Sampai kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa Dia Allah yang menciptakan Adam dan Hawa ini Untuk menjadi khalifah di atas muka bumi Untuk menyelenggarakan kehidupan Di atas muka bumi ini Untuk memakmurkan dunia ini Berdasarkan petunjuk Dan syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah bukan hanya menciptakan Tetapi juga memberikan rizki Rizki setiap makhluk Sudah disediap Sudah disiapkan oleh Allah Tidak akan lebih Tidak akan berkurang Dan tidak akan tertukar Maka sangat bodoh Sangat tidak berterima kasih kepada Allah Kalau ada hamba Yang korupsi Yang maling Yang nyolong Kenapa? Karena tidak yakin dengan rezekinya sendiri Dan dia mengambil hak orang lain Sehingga dia kufur terhadap ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Allah bukan hanya menciptakan Dan menciptakan kita Dan menyiapkan rizki buat kita Sampai kita mati Tetapi juga Allah memberikan Tuntunannya Menurunkan Hidayahnya Memberikan petunjuk kepada semua hamba-hambanya Dengan diutusnya para rasul Dengan diturunkan yang wahyu dari Allah Untuk apa? Untuk menjadi pedoman hidup bagi kita Manusia sebagai khalifah Agar kita selamat di dunia Selamat di akhirat Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang sering dibaca Oleh kita Yang disunnahkan oleh Nabi SAW Ketika Solat Jumat Baca surat apa? Al-A'la Itu ayatnya pendek Tapi kalau dijelasin panjang Ringkasannya yang barusan saya sampaikan Mudah-mudahan masih ingat Masih ingat gak? Woy Waalaikum Udah hidup udah Udah balik lagi Nyawanya udah Jangan tidur lagi bos Ini udah subuh ini Jangan begini-begini lagi Maka kita bersyukur pada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil Alamin Atas semua ni'mat itu Ni'mat penciptaan Ni'mat rizki Ni'mat bimbingan Ni'mat tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Salah dan salam Tak lupa kita sampaikan Kepada jenjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Serta seluruh keluarga Para sahabatnya Mudah-mudahan tercurah limpahkan Untuk kita semua pengikutnya Hingga yaumil kiamah Amin Ya Rabbal Alamin Bapak ibu Hadirin hadirat Jamaah Niktikaf Jamaah Mabit Al-Rahman Quranic Learning Center Yang insyaallah mudah-mudahan semua Dirahmati Allah ta'ala Yang besar Enggak disebutkan gelarnya Yang kecil Enggak tersebutkan namanya Tapi insyaallah mudah-mudahan semua Dipersaksikan oleh para malaikatnya Disebutkan nama-namanya Menjadi hamba-hamba Allah Yang dicintai oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita Di majlis ini Menjadi asbab turunnya hidayah Menjadi asbab turunnya rahmah Dan menjadi asbab turunnya Maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin hadirat Inilah rahmati Allah Tema kita Kalau enggak salah ini temanya Ada dua ya Ada munajat Keselamatan bangsa Tapi ada judul kecilnya Dari masjid kita bebaskan Al-Aqsa Saya mulai dari mana dulu Dari Aqsa dulu Dari Aqsa dulu baru Selamatin bangsa begitu Atau selamatin bangsa dulu Baru kita bebaskan Aqsa Gimana nih Ini kayak Ada orang nanya Duluan mana telur ma'ayam Pak Ustadz Kita mau bebaskan Aqsa Dengan menyelamatkan bangsa dulu Atau selamatkan bangsa dulu Baru kita bebaskan Aqsa Dua-duanya in line ya Insya Insya Allah Baik Kalau kita lihat Sejarah Al-Aqsa ini Kan Dalam teks-teks ayat Al-Quran Dan hadis Nabi SAW Itu disebutkan Sebagai Dengan rumus Satu, dua, tiga Rumusnya apa? Satu, dua, tiga Satu adalah Qiblat Kesatunya umat Islam Dua adalah masjid Yang kedua dibangun Di atas Bumi Setelah apa? Masjidil Haram Tiga adalah Situs suci ketiga Atau kota suci ketiga Setelah Mekah dan Madi Madinah Sejarah Al-Aqsa ini Tidak bisa lepas dari Kekuasaan Yang terbimbing Dan yang dituntun oleh Wahyu Allah SWT Ya Makanya temanya ini Cocok Kata orang Sulawesi ya Siapa Sulawesi disini? Ada Ada Medan bu Cocok Medan Cocok ya Jadi ketika kita bicara tentang Aqsa Bicara tentang Keselamatan bangsa Tentang Kekuasaan Kekuasaan Politik itu Memang Selalu Berkelindan Ya Kalau kita lihat Sejarah para Nabi dan Rasul Kalau kita sering Membaca Ayat-ayat Al-Quran Mentadaburi Ayat-ayat Al-Quran Baitul Maqdis Dan Al-Aqsa ini Selalu lekat Dalam ingatan kita Dalam memori Kolektif umat Islam itu Menjadi Menyala Ya Bukan menyala Abah Udah lewat Sekarang Menyalanya Apa ya? Yahya Yahya Sinwar Menyala Masya Allah Mudah-mudahan Beliau Menjadi Orang yang Syahid Dan diterima Amal ibadahnya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ketika kita Mendoakan Beliau itu Sebenarnya Atau kita Mensolatkan Beliau itu Sebenarnya Orang yang Mati syahid itu Gak perlu Doa kita Iya kan? Gak perlu Karena Orang mati syahid itu Tidak perlu Dikafani Tidak perlu Disolatkan Jenazahnya Dan hadis-hadis Nabi Secara Kot'i Mutawatir Menyatakan Bahwa Ruhnya itu Langsung Masuk surga Itu tanpa Hisat Maka ketika Kita mendoakan Para suhada itu Yang perlu Didoakan itu Sebenarnya Kita Betul? Bukan Orang syahidnya Yang didoakan Kalau kita Mendoakan orang syahid Ya Allah Turunkan rahmat Ya Allah Berikan Ya udah Pasti Ente doain Gak ada doain Gak didoakan Juga Udah Kata orang Mesir Alatul Alatul itu Langsung Ya Bihairi hisap Gak pake hisap Gak pake perhitungan lagi Dari Allah Gak ikut ngantri Di padang Mahsyar Ya Tidak Terseok-seok Seperti kita Ditanya La Tazulu Qadama Abdin Yawmal Qiyamati Illa Wahua Yus'alu An Arba'in Kita kan Ditanya dulu Semua Nanyanya Banyak lagi Empat Umur Kita Rejeki Kita Apa lagi Masa Muda Kita Kemudian Harta kita Digunakan Untuk apa Ilmu Juga Dikanya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Kalau orang Mati Syahid Langsung Hadirin Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Membaca Ayat-ayat Al-Quran Itu Ingatan Kita Tentang Baitul Maqdis Tentang Masa Aqsa Itu Pasti Langsung Tertuju Kepada Siapa Nabi Allah Ibra Ibrahim Dari Situlah Sampai Nabi Muhammad Sallallam Sejarah Baitul Maqdis Ini Menyala Walaupun Dia Sebenarnya Fondasinya Sudah Dibangun Jauh Sebelum Nabi Ibrahim Aleyhis Aleyhis Salam Dan Di antara Nabi Nabi Bani Israel Keturunannya Nabi Ya'kub Cucu Cucu Daripada Nabi Allah Ibrahim Aleyhis Salam Ini Nabi Nabi Yang Memiliki Kekuasaan Itu Ya'kub Bisa Dihitung Dengan Jari Ya'kub Tidak Lebih Dari Berapa Tiga Tidak Tidak Lebih Dari Berapa Tiga Satu Yang Mendapatkan Kekuasaan Secara Parsial Dan Kekuasaan Yang Parsial Itu Dalam Bidang Yang Spesifik Di Tengah Tengah Dominasi Hegemoni Kekuatan Orang-orang Musyrik Dan Nabi Itu Adalah Nabi Yusuf Alaihissalam Yang Diberikan Tamkin Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Itu Tamkin Tamkin Itu Kekuatan Diberikan Kedudukan Yang Kokoh Dari Kata Apa Makan Makan Itu Tempat Bukan Tempat Makan Kadang-kadang Diatikan Al-makan Wal-makan Terima kasih Kepada Panitia Tuan rumah Yang menjadi Sohibul makan Wal-makan Tuan rumah Dan Yang ngasih Makan Bukan Makan Makan itu Artinya Tempat yang Kokoh Kedudukan Yang kokoh Sebagaimana Ucapan Raja Mesir Yang Mengangkat Nabi Yusuf Mengeluarkan Nabi Yusuf Dari penjara Mendengarkan Kisah Ya Track recordnya Yusuf ini Sebelum di penjara Ngapain Lalu Kemudian Nabi Yusuf Minta Dibersihkan Namanya Diputihkan Namanya Karena Karena Dia Tidak Bersalah Lalu Kemudian Raja Itu Mendengarkan Paparan Presentasi Penjabaran Dari Takwil Mimpi Yang Diberikan Oleh Yusuf Terkait Mimpi Raja Yang Membuat Dia Galau Dan Kalut Maka Setelah Mendengarkan Paparan Penjabaran Itu Raja Ini Terpesona Raja Ini Kagum Dan Kemudian Mengatakan Kala Inna Kal Yawma Ladain Makinun Amin Wahai Yusuf Saya Gak Tahu Banyak Tentang Kamu Saya Hari ini Melakukan Fit and Proper Test Sebenarnya Cuma Untuk Ya Formalitas Aja Ya Pak Ya Woy Emang Ada Fit and Proper Test Menteri Betulan Kagak Titipan Kebanyakan Ya Betul Ampe Yang Bikin Disertasi Dikorek Korek Ini Bener Enggak Betulisannya Sendiri Tapi Saya yakin Percaya Dengan Omongan Kamu Dengan Kejujuranmu Setelah Mendengar Sedikit Tentang Track Record Kamu Dan Si Raja Ini Langsung Hakkul Yakin Sesungguhnya Kamu Hari Ini Aku Berikan Gedudukan Yang Tinggi Dan Engkau Menjadi Orang Yang Aku Percaya Amin Amanah Apa Kata Yusuf Setelah Itu Kalau Begitu Kalau Tuan Raja Percaya Sama Saya Kalau Anda Yakin Dengan Kemampuan Saya Maka Kalau Saya Boleh Mengusulkan Ini Usul Bukan Minta Jabatan Bos Usul Kan Tuan Raja Bilang Percaya Tuan Raja Bilang Yakin Anda Akan Memberikan Kepercayaan Memberikan Gedudukan Yang Tinggi Nah Yusuf Bilang Setelah Mendapatkan Statement Raja Itu Tolong Kalau Baginda Raja Berkenan Saya Usul Ija'alni Ala Khaza Inil Ardi Punten Tuan Raja Saya Teh Mampunya Ini Maka Jadikan Saya Orang Yang Mengurus Perbendaharaan Negara Ya Karena Allah Kasih Dia Kemampuannya Apa Ta'wil Mimpi Dengan Tata Kelola Management Manajemen Krisis Manajemen Krisis Di saat Krisis Yang Akan Ada Di depan Mata Jadi Allah Cuma Kasih Ini Kemampuannya Kamu Disini Aja Harus Tahu Diri Tempatkan Dirimu Jangan Minta Lebih Jangan Minta Kurang Jangan Punya Kemampuan Kecil Tapi Mintanya Jadi Menteri Segala Urusan Walaikum Gak Punya Pengetahuan Apa-apa Tentang Hukum Jadi Menteri Hukum Misalnya Gak Punya Tahu Apa-apa Tentang Perdagangan Eh Apa ya Yang lain Pokoknya Begitu Mintanya Yang Anu Pengennya Yang Anu Kebanyakan Minta Itu namanya Gijar Jabatan Gak Boleh Maka Allah Mengajarkan Kepada Kita Melalui Nabi Yusof A.S. Ini Kalau Anda Dipercaya Untuk Memegang Sebuah Amanah Kekuasaan Jabatan Maka Satu Kaedahnya Jangan Kamu Mengejar Dan Minta Jabatan Yang Kedua Jangan Menempatkan Dirimu Di Luar Kapasitas Yang Sudah Allah Berikan Kepada Kamu Dan Yusuf Tahu Itu Saya Diberikan Kemampuan Allah Allah Yang Nekasih Mampu Ini Ilmunya Ilmu Dari Allah Bukan Saya Bos Saya Ini Hanya Dititipkan Amanah Dititipkan Ilmu Ilmu Itu Untuk Kemaslahatan Bilat Lissalahil Ibad Wa Islahil Bilat Untuk Kebaikan Hamba Dan Untuk Memperbaiki Bangsa Dan Negara Kalau Tuhan Raja Percaya Maka Saya Minta Sebagaimana Allah Berikan Kemampuan Itu Kepada Saya Jadikan Saya Sebagai Mengurus Perbendaharaan Negara Aset Negara Jangan Bocor Kira-kira Begitu Bocor 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 Duitnya Mana Kita Mau Ngebangun Ini Musim Paca Klik Sudah Depan Mata Itu Semua Ditata Allah Yang Berikan Pemahaman Ilmu Dan Itu Yang Disampaikan Nabi Yusuf Dan Dua Alasan Yang Disampaikan Kenapa Beliau Minta Diberikan Kewenangan Otoritas Mengurus Perbendaharaan Negara Inni Hafizun Alim Sesungguh Sesungguhnya Aku Pandai Menjaga Harta Alim Dan Aku Memiliki Pengetahuan Tentang Ilmu Tersebut Ini Ini Kan Ayat Tentang Kekuasaan Tapi Baru Parsi Parsial Itu Pun Ada Batas Batasnya Dan Dilakukan Ya Oleh Seorang Nabi Yang Bertauhid Dia Masuk Kedalam Sistem Kekuasaan Yang Tidak Islami Tidak Bertauhid Tetapi Yang Namanya Ajaran Tauhid Itu Allah Sudah Berikan Titipkan Kepada Nabi Yusuf Hei Yusuf Engkau Aku Berikan Ilmu Engkau Aku Berikan Kemampuan Maka Gunakan Ilmu Dan Kemampuan Meskipun Engkau Berada Di Tengah Sistem Yang Kafir Di Tengah Orang Orang Yang Musyrik Tapi Tunjukkan Bahwa Dengan Kemampuan Mu Itu Islam Yang Kau Ajarkan Yang Engkau Bawa Engkau Wariskan Dari Ibrahim Ishak Dan Yaakub Bapakmu Tunjukkan Kepada Dunia Tunjukkan Kepada Orang Kafir Bahwa Islam Itu Membawa Rahmat Bagi Seluruh Alam Semesta Betul Engkak Betul Itulah Prinsipnya Maka Jadilah Yusuf Coba Bayangkan Semua Menterinya Orang Kafir Rajanya Orang Kafir Dia Sendiri Yang Bertauhid Dia Sendiri Yang Muslim Dan Dia Menunjukkan Kemampuannya Yang Terbimbing Oleh Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Orang Terbuka Matanya Oh Begini Islam Sehingga Akhirnya Apa Bani Israel Keturunan Nabi Yaakub 12 Anaknya Semua Keluarganya Ya Akhirnya Diterima Dengan Baik Di Mesir Tinggal Di Sana Mereka Sebagai Kelompok Al-Muahidun Orang-orang Yang Bertauhid Ya Akhirnya Apa Mendapatkan Kedudukan Yang Terhormat Di Negeri Mesir Dan Mereka Hidup Di Sana Berabad-abad Lamanya Sehingga Penguasa Berganti Penguasa Rezim Sistem Rezim Itu Berganti Dari Satu Rezim Kepada Rezim Yang Lain Sampailah Puncak Terjadinya Kezaliman Di Masa Lahirnya Nabi Musa Alaihis Salam Jadi Nabi Yusuf dulu Yang pertama Bawa Bani Israel Ke Mesir Ya Selama Berapa abad Bani Israel Ada disana 6 abad Kurang lebih Dalam catatan sejarah Baru Kemudian Fir'aun Yang hidup Pada masa Sebelum Lahirnya Nabi Musa Ini Dia mendapatkan Mimpi Wah tadi Mimpi Mimpi itu Menyelamatkan Mesir Ini mimpinya Dia takut Kehilangan Kekuasaan Ini udah beda Raja Beda rezim Ya Ada Anak Laki-laki Dari Bani Israel Yang akan Merong-rong Dan Mengancam Kekuasaannya Maka dari situlah Dari mimpi itu Setelah dia Konsultasi dengan Para pembesarnya Konsultasi dengan Menteri-menterinya Akhirnya Dia berkeyakinan Untuk mengambil Kebijakan politik Bahwa semua Anak laki-laki Bani Israel Yang sudah lama Tinggal di Mesir Mereka berabad-abad Beranak pinak Ya Banyak jumlahnya Ada di Mesir Akhirnya Mereka ini Di Persekusi Ya Dan dari situlah Kemudian kita tahu Kisahnya Allah menyelamatkan Bayi yang bernama Musa Alayhi salam Nah Nabi Musa ini Bukan penguasa Nabi Musa ini Dia Allah Diutus oleh Allah Untuk apa Menyelamatkan Menjadi Mesir Penyelamat Bani Israel Ya Kata Mesir itu Sebenarnya sudah ada Ya Penyelamat Ya Istilahnya kan Apa namanya Di dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan Redaksinya apa Perkataan Nabi Musa Kepada Fir'aun An ar sil ma'ana Bani Israel Wahai Fir'aun Bebaskan Bani Israel Dari kekejamanmu Nah inilah Ya Jadi Untuk apa Memerdekakan Bani Israel Dari penindasan Dari kezaliman Maka Allah utus Nabi Musa Nabi Musa Nggak punya kekuasaan Kuasa yang Allah Berikan kepada Nabi Musa itu Baru apa Sebatas apa Mu'jizat yang mengalahkan Ya Para penyihir Fir'aun Para penyihir itu Di zaman itu Ibaratnya Seperti Orang-orang Tokoh-tokoh Influencer Atau lembaga-lembaga Yang mengendalikan Opini publik Penyihir itu Penyihir itu Zaman itu Itu fungsinya begitu Ya Bikin Cerita-cerita Hurufat Mitos-mitos Tentang pemimpin Ya Dibesarkan Pemimpin itu Melalui apa Melalui Rekayasa Karangan-karangan Penyihir Ya Atau dukun-dukunnya Ya Makanya ada dukun politik Ya Ada dukun politik yang memberikan Supply Ya Supply chain Energi Yang jelek Ya Ada juga dukun politik Yang memberikan mantra-mantra Masukan-masukan Bagaimana Menyihir Opini publik Ya Dengan cara bagaimana Penyihir ini Punya banyak kaki tangan Di tengah-tengah rakyat Ya Menyebarkan Kebohongan-kebohongan Ya Tapi dikemas Menjadi baik Menjadi hebat Seolah-olah itu adalah Kebenaran Sehingga rakyat Ngeh-nggeh aja Terima-terima aja Sehingga rakyatnya Tidak kritis Fasta khaffa Qawmahu Fa'ata'uh Itu yang disebutkan Dalam Al-Quran Untuk menggambarkan Situasi politik Di jaman Fir'aun Nabi Musa Alaihis Alaihissalam Jadi kerjanya Fir'aun itu apa? Istighfaf Biqaumihi Ya Menginjak-injak Harga diri Kaumnya Ya Merendahkan Nalar Bangsanya Supaya gak bisa Berfikir jernih Untuk apa? Supaya mereka itu Taat Dan berada Di dalam kendali Perintah Fir'aun Fir'aun gak bisa sendiri Dia bisa begitu Kenapa? Karena ditopang oleh Sistem yang dibuat oleh Para penyihir Baik Codera Kurang rahmati Allah Nabi Musa gak punya kuasaan Ketika Allah akan Sudah Sudah memberikan Muzad itu Lalu kemudian Ya Allah menangkan Nabi Musa Dan Bani Israel Atas Fir'aun Dan bala tentaranya Apakah Allah Menyuruh Nabi Musa Untuk mengambil Alih kekuasaan Fir'aun? Enggak Allah suruh apa? Keluar dari Mesir Menuju apa? Kembali ke Baitul Maqdis Tempat nenek Moyangnya Bani Israel Dulu Tinggal disana Berdakwah disana Untuk menyelamatkan Agama Tauhid Untuk membangun Komunitas Yang bertauhid Agar Tidak lagi Numpang Di negeri orang Akhirnya Menjadi Bulan-bulanan Orang lain Itu tujuannya Nabi Musa itu Diperintahkan Allah itu apa? Membawa keluar Bani Israel Dari Mesir Allah selamatkan Dari kejaran Fir'aun Lalu setelah selamat Allah perintahkan Melalui lisan Nabi Musa A.S. Ya Qawmi dhulul Ardha Al-Muqaddas Al-Lati Kataballahu Lakum Wala Tartaddu Ala Adbarikum Fatang Kalibu Khasiri Wahai kaumku Masuklah kamu ke Tanah yang disucikan Tanah Baitul Muqaddas Yang telah Allah Janjikan Untuk kamu Yang Allah Tetapkan Untuk kamu Nah Kata-kata Kataballakum Itu bukan Cekosong Saudara Ya Halo Assalamualaikum Pada tawadu Ya subuh-subuh Subhanallah Tawadu Tawadu Luar biasa Kalau nuntut ilmu itu Jangan tawadu Harus angkat Kepalanya Dengerin Jangan tawadu Begini Itu bukan Ilmu padi Merunduk Semakin merunduk Semakin tinggi Ilmunya Uh Kagak dapet ilmu Enteh Nunduk aja kan Gak denger namanya Tidur Ya Kata-kata Inspire Ya Silahkan lihat Di channel youtube saya Like Share And subscribe Jangan lupa Ya Mohon maaf ya Saya suruh subscribe Bukan saya pengen Ngambil duitnya Monetize Gak ada Gue gak urus Itu Sebodoh Tengg Masa gue ngambil duit Dari Yahudi Iya kan Kagak bos Ini mau buat dakwah aja Ya Bukan kita pengen monetize Gak ada ceritanya saya Itu yang disebut kontrak Ya Kalau Bani Israel memenuhi syarat Allah kasih Allah tetapkan Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat Allah Kapan saja dia mau Akan dia cabut kontrak itu Ya Contoh Ini adik-adik mahasiswa Kan Rata-rata mahasiswa Anda pernah ngontrak gak Waalaikumsum Woi Ngekos Pernah Atau yang Bukan mahasiswa dah Tapi belum punya rumah Ngontrak kan Iya Di tengah kontrakan itu Ya Ya Anda kan penyewa Anda kan ngontrak Ada Ada janji Ada Teken kontrak Mau berapa bulan Mau berapa tahun Gitu kan Ada pemiliknya Betul Ada ownernya Iya kan Tentu ya kita yang ngontrak Harus ikut aturan dia Iya kan Ada persaratan Ada aturan Jangan bikin gaduh Jangan bikin ini Jangan bikin ini Ya Jangan bawa narkoba Jangan Bawa masuk Perempuan yang bukan Istrinya Atau bukan Muhrimnya Kan begitu Kalau kos-kosan yang syari Bener begitu Au kos-kosan sekarang Iya kan Banyak aturannya Nah kalau anda yang ngontrak Kemudian melanggar Begaduh Nyuri Tetangga Selingkuh Sama bini tetangga Iya gak Ya Contoh Misalnya Ngebunuhin Anak tetangga Ya Nyulik Anak tetangga Yang ada dalam kontrakan Kira-kira Nt diapain Pemilik Kontrakan Ya diusir Nt gak berhak lagi Punya Hak Nyewa disini Nt udah melanggar Nt udah keterlaluan Walaupun Nt udah bayar Kontrakan setahun Ya nt harus keluar Kenapa Ya merusak Tatanan Nah itulah gambaran Sederhana Untuk kondisi Kontrak Allah Yang diberikan Kepada Bani Israel Innal arda Yarithuha Ibadiyas Salihun Ayat mengatakan Walakad Katabna Fizzabur Mimba'di Dikri Annal arda Yarithuha Ibadiyas Salihun Hanya orang-orang Salih Hamba-hamba Aku yang Salih Keterunan Ya'kub Yang soleh Yang pantas Untuk mewarisi Baitul Maqdis Ini tanah Yang disucikan Al-Arda Itu Ya Ada sebagian Mufasirin Yang memahami Menafsirkan Tidak dalam artian Bumi yang umum Ini Yang luas ini Tapi bagian Kecil dari bumi Itu yaitu Tanah suci Baitul Maqdis Itu Hanya berhak Diwariskan Oleh siapa Oleh Hamba-hambaku Yang soleh Ketika mereka Tidak menunjukkan Kualitas Kesalahannya Kapasitas Kesalahannya Ya sudah Dicabut oleh Allah Kapan saja Yang Allah Nah itulah Prinsip kekuasaan Ada kontrak Kontrak politik Anda diberikan Mandat oleh Rakyat Untuk Mengurusi Rakyat Selama 5 tahun Itulah Kontraknya Tapi dengan Ketentuan Dan syarat Berlaku Kalau Anda Melanggar Aturan Anda Mengkhianati Negara Anda Korupsi Anda Ini 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 Maka Rakyat Berhak Untuk Mencabut Mandatnya Kan begitu Kan mirip Kontrak Allah Berikan kepada Bani Israel Dengan Kontrak Kekuasaan Dalam ilmu Sosial Ilmu Politik Makanya Ilmu Politik Coba Yang belajar Ilmu Politik Ilmu Sosial Anda Ini Di kampus Kampus Itu Belajarlah Dari Al-Quran Kaya Sekali Kisah Nabi-Nabi Itu bisa jadi Apa Kaedah Politik Ilmu Politik Kontrak Politik Ada Di situ Itu Nabi Musa Lalu Kemudian Setelah Itu Allah Tidak Berikan Baitul Maqdis Itu Ke siapa Umat Nabi Musa Bani Israel Yang hidup Pada Masa Nabi Musa Kenapa Mereka Membatalkan Kontraknya Nggak Mau Masuk Ya Musa Inna Fiha Qawman Jabbarina Wa Inna Lanna Duhulaha Hatta Yakhruju Minha Fa Iyakhruju Minha Fa Inna Dakhilun Nyuruh Nyuruh Nabi Berjuang Ya Ladianya Kagak Mau Gitu Tinggal Pengen Apa Terima Koncinya Doang Enak Amat Terima Konci Nggak Mau Berjuang Nggak Berusaha Akhirnya Akhirnya Ya Diharamkan Oleh Allah Untuk Masuk Kedalam Negeri Itu Akhirnya Apa Mereka Hayatihuna Fil Ardi Arba Sana Mereka Hidup Terombang Ambing Di Gurun Pasir Selama Empat Puluh Tahun Untuk Apa Membersihkan Mental Bani Israel Yang Sudah Rusak Dan Pada Masa-masa Hidupnya Bani Israel Di Padang Tih Itulah Allah Wafatkan Nabi Musa Alaihis Salam Maka Nabi Musa Gak ada Kuburannya Di Palestina Gak ada Bukan Di Palestina Kenapa Karena Kerusakan Mentalnya Bani Israel Sehingga Nabi Musa Tidak Ditakdirkan Oleh Allah Bisa Mengakhiri Hidupnya Bisa Melihat Cita-citanya Visinya Untuk Memerdekakan Bani Israel Itu Dengan Menegakkan Syariat Allah Dibaitul Maqdis Itu Tidak Terujud Maka untuk Membersihkan Mental itu Perlu 40 tahun Kalau untuk Indonesia Jangan lama-lama Malaya Kelamaan Bos 40 tahun Dari 1998 40 tahun Berapa itu Kita ngitungnya Hah Sampai tahun berapa Ha 38 2038 Waduh Jauh Prabowo 10 tahun Belum Beres Kalau 10 tahun Ya Perlu Presiden Yang berikutnya Lagi Dua Periode Waduh Arba Inasana Maka Tim Muncullah Pemimpin Baru Untuk Generasi Baru Yaitu Nabi Yusa Bin Nun Muridnya Siapa Nabi Musa Yang dibawa Oleh Musa Jadi Asisten Asisten Musa Ketika Beliau Berguru Kepada Khidir Sebagaimana Disitir Di dalam Surah Al Kahfi Wala 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 Musa Lifatah Hu Apa Fatah Hu Pemuda Ya Yang menjadi Asistennya Nabi Musa Itu yang dibawa Belajar Maka belajar Kepemimpinan Dari Nabi Musa Itu di masa Masa Tih Maka harus ada Kaderisasi Walaupun Berada Di dalam Masa-masa Krisis Walaupun Berada Di masa-masa Kelam Walaupun Berada Di masa-masa Yang sulit Untuk Mendapatkan Tamkin Dari Allah Tapi Nabi Musa Tidak putus Asa Nabi Musa Terus Bergerak Melakukan Pengkaderan Di antaranya Dengan Membawa Seorang Pemuda Untuk Menemani Beliau Belajar Dari Nabi Khidir Atas Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Dan Nabi Musa Belajar Dari Khidir Itu Bukan Belajar Dongeng Termanggut Manggut Khidir Bunuh Anak Kecil Protes Khidir Melobangi Kapal Milik Nelayan Protes Khidir Membangun Membangun Kembali Tembok Tembok Yang Hampir Roboh Protes Itu Bukan Dongeng Itu Pelajaran Politik Waalaikum Udah Pernah Tau Pelajaran Politik Dari Kisah Nabi Hidir Belum kan Subscribe Channel Saya Selesai Al-Kahfi Al-Kahfi Dari Ayat Berapa itu 70an 69 Sampai 70 Sekian Itu Pelajaran Politik Bagaimana Penguasa Pemimpin Itu Harus Melindungi SDM Yang Baik Itu Pelajaran Dari Apa Membangun Tembok Yang Hampir Roboh Melindungi Aset Negara Dengan Apa Dengan Memperhatikan SDM Yang Baik Yang Kedua Kenapa Hidir Membunuh Anak Kecil Yang Kata Nabi Musa Kan Dia Tidak Berdosa Kenapa Dia Bunuh Ini Perbuatan Keji Katanya Nabi Musa Kan Tahunya Yang Zahir Hidir Sudah Dikasih Tahu Ini Bakalannya Seperti Apa Anak Ini Kedepan Itulah Ada Makanya Ada Sebagian Seperti Siapa Amru Khalid Itu Menyampaikan Kisah Ini Menarik Itu adalah Dialog Antara Ilmu Dengan Takdir Allah Ilmu Manusia Dengan Takdir Yang Sudah Allah Tetapkan Itu Dialog Antara Ilmu Dengan Takdir Sebenarnya Yang Di Wakili Oleh Dialog Musa Dengan Khidir Apa Tujuannya Nabi Khidir Itu Membunuh Anak Kecil Untuk Melindu Untuk Memangkas Memotong Generasi Yang Rusak Kan Ayatnya Kalau Dijelaskan Oleh Khidir Itu Apa Ammal Gulamu Fakana Abawahu Mu'minaini Fakhashina Ayur Hidrat Anak Nanti Besar Bakal Jadi Kafir Bakal Jadi Penjahat Dan Dia Akan Merepotkan Dan Menyusahkan Kedua Orang Tuanya Yang Saleh Kedua Orang Tuanya Yang Mu'min Anak Ini Nanti Tumbuh Besar Mengkhianati Cita Cita Dan Keimanan Orang Tuanya Kalau Dibawa Dalam Kehidupan Politik Kita Bernegara Ada SDM Ada Anak Bangsa Yang Akan Mengkhianati Cita Cita Para Pendiri Bangsa Assalamualaikum Nyambung Kaga Ini Nah Maka Yang Begini Begini Bunuh Aja Halo Maksudnya Bukan Bunuh Kalau Nabi Khidir Kan Fisik Caranya Bagaimana Zaman Sekarang Nah Itu Anda Harus Diskusikan Dengan Para Pakar Strategi Bagaimana Cara Membunuh Generasi Yang Rusak Sekarang Generasinya Pinjol Generasi FOMO Apa FOMO Labu Bu Ngantri Geblek Udah Pada Harry Potter Ngantri Di Miniso Satu Lantai Penuh Mengapain Ini Generasi Katanya Susah Hidupnya Susah Duit Tapi Ngantri Begitu Mau Beli Barang Satu Juta Dua Juta Akhirnya Apa Itu Pay Later Pinjol Bangga Itu Beli Barang Mahal Padahal Dia Kagak Gak Mampu Tapi Minjem Ini Generasi Yang Sekarang Begini Generasi Apa Lagi Headon Flexing Flexing Keluar Negeri Naik Sawat Jet Pribadi Nebeng Nebeng Yang Ditebengin Kagak Ada Disitu Gimana Nebeng Ente Naik Motor Numpang Sama Temen Kira-kira Ente Sendirian Di Belakang Numpang Naik Motornya Kagak Ada Temen Yang Ditebengin Bisa Gak Bisa Ada 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 Ini Generasi Kemudian Melubangi Kapal Kecil Itu Pelajaran Politik Jadi Pemimpin Itu Jangan Menzalimi Rakyat Kecil Jangan Memar Jangan Berbuat Zalim Kepada Kau Marjinal Anda Harus Jaga Itu Komitmen Sebagai Seorang Pemimpin Itu Itu Yang Diajarkan Oleh Allah Melalui Khidir Untuk Siapa Nabi Musa Sebagai Awal Pendidikan Politik Kepada Siapapun Nabi Yang Akan Memimpin Bani Israel Mahal Itu Pelajaran Itu Di dalam Al-Quran Makanya Disisipkan Di Surat Khusus Surat Al-Kahfi Yang Dibaca Setiap Jumat Coba Bayangin Cuma Kadang-kadang Kita Bacanya Surat Al-Kahfi Jumat Gagak Paham Apa Sih Maksudnya Ini Iya kan Itu Makanya Belajar Makanya Hadir Di majlis Ilmu Insya Allah Setelah Nabi Musa Nabi Yusak Nabi Yusak Inilah yang Mimpin Jihad Akhirnya Berhasil Masuk Ke Baitul Magdis Allah Berikan Beliau Kemuliaan Apa Minta Kepada Allah Ini Waktunya Udah Mau Habis Ini Dikasih Limit Ini Uniknya Jihad Zaman Dulu Dikasih Limit Waktunya Kamu Bisa Masuk Baitul Magdis Tapi Batas Waktu Kamu Itu Suma Sampai Magrib Ini Udah Matahari Udah Turun Udah Warnanya Agak Kuning Kuning Udah Dikit Lagi Merah Ini Belum Juga Jebol Benteng Baitul Magdis Gimana Ya Allah Akhirnya Apa Dia Berdoa Kepada Allah Ya Allah Sambil Pandang Itu Matahari Wahai Matahari Aku Ini Hamba Allah Ente Juga Hamba Allah Kan Ya Enggak Sepakat Sepakat Kira-kira Ngobrol Begitu Ya Allah Tahanlah Matahari Ini Jangan Dia Putar Berjalan Seperti Biasanya Sampai Kami Bisa Menaklukkan Baitul Magdis Dan Itu Ditahan Sama Allah Jadi Pernah Matahari Itu Ditahan Tapi Enggak Jadi Kiamat Kalau Sekarang Kalau Ditahan Kiamat Kita Ya kan Nah itu Jadilah Bisa Masuk Ke Baitul Magdis Itu Dengan Izin Allah Subhanahu Maka Allah Berikan Tamkin Dari Situ Kemudian Lahirlah Generasi Dawud Lahirlah Generasi Sulaiman Yang Di dalam Al-Quran Itu Penuh Dengan Pujian Pujian Kepada Dawud Ya Dawud Inna Ja'alna Kekhalifatan Fil Ardi Fahkum Bainan Nasi Bil Hak Wahai Dawud Sungguh Kami Jadikan Kau Sebagai Khalifah Di Muka Bumi Ini Maka Tugas Kamu Ketika Menjadi Khalifah Adalah Fahkum Bainan Nasi Bil Hak Berilah Keputusan Perkara Di antara Manusia Dengan Yang Benar Yang Hak Jadi Kalau Mutuskan Perkara Hukum Dengan Benar Dengan Hak Hak Itu Apa Sesuai Dengan Petunjuk Allah Rambu Rambunya Pedomannya Dan Sesuai Dengan Apa Namanya Kalau Dalam Kita Itu Sunnah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Sesuai Dengan Contoh Dari Nabi Harus Ada Apa Nilai Keikhlasan Ketulusan Dalam Beramal Dalam Memutuskan Perkara Yang Hak Ingat Akhirat Ingat Allah Ingat Mati Jangan Sampai Kamu Berbuat Curang Berbuat Culas Dan Ikuti Petunjuk Dari Allah Ketika Kamu Memutuskan Perkara Itulah Nabi Daud Ini pelajaran Politiknya Lagi Ini ayat Politik Yang Begini Ada Dalam Quran Jadi Siapa Bilang Al-Quran Itu Tidak Mengajarkan Ilmu Politik Ini Surat Sot Ayat 26 Sot Ya Bukan Bukan Surat Yang Lain Sot 26 Yang Kedua Setelah Perintah Untuk Berhukum Memutuskan Perkara Dengan Yang Hak Yang Kedua Kata Allah Jangan Kamu Mengikuti Hawa Nafsu Karena Hawa Nafsu Kalau Kamu Ikuti Ketika Kamu Memegang Jabatan Kekuasaan Orang Kalau Tidak Punya Kekuasaan Ya Kayak Kita Kita Ini Kan Tidak Punya Kekuasaan Kekuasaan Umum Masuk Publik Ya Itu Kita Aja Sering Berbuat Zolim Kebaik Kepada Diri Sendiri Maupun Kepada Orang Apalagi Yang Punya Kekuasaan Kalau Mengikuti Hawa Nafsu Maka Kerusakannya Dampaknya Jauh Lebih Besar Ketimbang Kita Individu Individu Yang Rakyat Jelata Ini Berbuat Zolim Kalau Kita Buat Zolim Kecil Dampaknya Paling Hanya Untuk Diri Sendiri Dan Untuk Keluarga Tetapi Kalau Penguasa Pemimpin Yang Allah Berikan Amanah Dia Berbuat Lacur Dia Mengikuti Hawa Nafsu Maka Itu Dampaknya Masif TSM TSM Terstruktur Sistematis Dan Masif Kerusakan TSM Bukan Sekedar Kecurangan TSM Ente ribut Pemilu Curang TSM Udah Selesai Udah Mau gimana Lagi Ya kan Nah Sekarang Bukan Yang kita Awasi Bukan Kecurangan TSM Dalam Pemilu Tapi Yang Perlu Kita Awasi Kita Kontrol Setiap Pemimpin Penguasa Ini Adalah Kecenderungan Mengikuti Hawa Nafsu Yang TSM Hawa Nafsu Yang Terstruktur Sistematis Dan Masif Ini Bahaya Kalau Hawa Nafsu Kita Kan Ya Bisa Diukur Ya Ya Nggak sistematis Sporadis Ya kan Nyolong Ya paling nyolong Jambu Dua Mangga Atuk Rambutan Sekantong Ya kan Jangan Sekarung Tapi kalau nyolong Rambutannya 10.000 hektare Itu terstruktur Namanya Masif Nyolong Sawit Ya 100.000 hektare Tanahnya Diambil Tanpa hak Ya Negara Memberikan Konsesi Lahan Tidak Dengan Cara Yang Profesional Tapi Main Tunjuk KKN Nah itu Zolim Namanya Ya kan Maka hati-hati Dengan Hawa Nafsu Yang TSM Terstruktur Sistematis Dan Masif Kenapa Ini yang berbahaya Ini pemimpinnya harus Melindungi dirinya Memproteksi dirinya Bagaimana Hawa Nafsu itu Yang Anda Batasi Untuk Keinginan Pribadi Yang Sifatnya Terbatas Saja Ya Tapi Jangan Jadikan Hawa Nafsu itu Masuk Mengendalikan Anda Menjadi Struktur Menjadi Sistem Bernegara Apalagi Menjadi Produk Yang Dimasifkan Jadi Kebijakan Kebijakan Politik Ekonomi Bagi Sebuah Negara Ini Bahaya Kalau Hawa Nafsu Ya Maka Itulah Tafsir Politiknya Fayudillah Kansadidillah Kenapa Orang Kalau tersesat Dari jalan Allah Dia akan Mendapatkan Siksa Yang pedih Lahum Azab Shadidun Bima Nasu Yawm Al-Hisab Sedera Kian Rahmat Allah Berikutnya Nabi Sulaiman Ya Masih Terus Lanjut Masih 8 Menit Lagi Mau Sabar Mau Ya Nabi Sulaiman Juga Mendapatkan Tamkin Dari Allah Kekuasaan Dari Allah Ya Dan Kekuasaan Nabi Sulaiman Ini Luar biasa Ya Walaupun Dia Mewarisi Estafet Sebenarnya Ini Bukan Dinasti Politik Ya Dawud Kesulaiman Itu Bukan Dinasti Politik Jangan Salah Bukan Juga Politik Dinasti Ya kan Tadi yang Dibaca oleh Imam kita Salah subuh Apa Ayatnya Woy Woy Waalaikumsu Ayat Surat Rokat Pertama Apa yang Dibaca Eh Ingat Kagah Kagah Wa Kala Wa La Kada Atayna Dawuda Was Sulaiman Ilma Wa Kala Alhamdulillahi Alladhi Faddalana Ala Kathirim Min Ibadihil Muminin Kami Kami telah Berikan Kepada Dawud Dan Sulaiman Ilmu Jadi Politik Itu Mengurusi Hajat Orang Banyak Itu dalam Quran Selalu Berdasarkan Ilmu Nabi Yusuf Dikasih Ilmu Selalu Menyebut Ilmu Alim Hafizun Alim Nabi Musa Itu Dapat Ilmu Banyak Dari Allah Karunia Dari Allah Sehingga Beliau Merasa Saya Ini Orang Paling Berilmu Paling Besar Paling Banyak Ilmunya Diantara Manusia Lain Maka Allah Uji Nabi Musa Untuk Belajar Kepada Khidir Ternyata Ilmunya Nabi Musa Tidak Ada Sekukunya Nabi Khidir Itu Pelajaran Politik Tadi Sulaiman Dan Daud Juga Dalam Landasan Kekuasaan Itu Ilmu Dua-duanya Berkata Alhamdulillah Alladhi Fadhalana Ala Kathir Min Ibadih Il Mu'minin Ya Allah Segala puja Dan puji Hanya milikmu Hanya milik Allah Yang telah Mengaruniakan Kepada kami Melebihi Kami Dari banyak Hamba-hambanya Yang beriman Ini juga Semacam Kritik Kritik Kepada Yahudi Bani Israel Mereka Kan merasa Dilebihkan oleh Allah Fadhal Fadhalnakum Ala Al-alamin Ya kan Kami Lebihkan Kamu Bani Israel Di atas Bangsa-bangsa Lain Itu Sebenarnya Bukan Kelebihan Yang Diterima Begitu Saja Taken For Granted Bukan Kelebihan Yang Kemudian Membuat Kita Sombong Membuat Kita Congkak Lalu Merendahkan Bangsa-bangsa Lain Kelebihan Itu Allah Berikan Karena Rahmat Dan Karunianya Dan Allah Berikan Kelebihan Kepada Bani Israel Bukan Untuk Seluruh Bani Israel Dan Untuk Masing-masing Individunya Tapi Allah Lebihkan Bani Israel Kenapa Karena Mereka Dipimpin Oleh Nabi Nabi Yang Allah Berikan Ilmu Dengan Ilmulah Allah Akan Mengangkat Derajat Mereka Inilah Makna Terdalam Kalau kita Tadaburi Ayat ini Alhamdulillah Alladhi Faddolana Ala Kathirim Min Ibadihil Mu'minin Jadi Keunggulan Rahasia Keunggulan Dan Kelebihan Yang Ada Pada Bani Israel Itu Ada Pada Diri Nabi Nabinya Yaitu Daud Dan Sulaiman Kenapa Mereka Diberikan Keunggulan Dan Kelebihan Dari Makhluk Ambanya Yang Beriman Lain Karena Ilmu Sebelumnya Itu Wala Kad Atayna Dawuda Wasulaimana Il Ilma Maka Kan Ini Prinsip Universal Sama Dengan Ayat Disrat Al-Hujurat Yarfailahul Lathina Amanu Minkum Walladzina Uthul Ilma Darajat Ilmu Dan iman Yang mengangkat Derajat Anda Bukan Karena Keturunan Bukan Karena Nasab Woi Bukan Karena Faktor Orang Tua Bukan Karena Faktor Ras Oh Ras Saya Oh Nasab Saya Oh Keterunan Nenek Moyang Saya Hebat Maka Saya Otomatis Jadi Orang Hebat Kagak Gak Semudah Itu Ferguson Ya kan Ferguson Maunya Gampang Gak Bisa Ya Aka Allah Mengajarkan Ini Ini Dasar Ilmu Politik Daud Sulaiman Annamal 15 Surat Semud Nah Ini Menalik Semud Jadi Nabi Sulaiman Itu Kebesarannya Nabi Sulaiman Itu justru disebutkan Kisahnya Bukan Di Nama Binatang Atau Hewan Yang Besar Gak Ada Cerita Nabi Sulaiman Di surat Al-Baqarah Gak Ada Gajah Kan Sapi Kan Besar Atau Di surat Fil Gak Ada Adanya Di surat Semud Supaya Apa Kebesaran Anda Yang Allah Berikan Itu Jangan Membuat Anda Menjadi Merasa Besar Tapi Tetaplah Merendah Tetaplah Tawadu Tetaplah Merasakan Denyut Nadi Rakyat Kecil Rakyat Jelata Sebagaimana Kecilnya Semud Yang Berhadapan Dengan Pasukan Tentara Sulaiman Yang Mengatakan Ratu Semud Berkata Kepada Rakyatnya Hei Semud Bangsaku Ayo Buruan Masuk Kedalam Rumah Rumah Kalian Masuk Kedalam Kandang Kalian Jangan Sampai Tentara Tentara Sulaiman Berbaris Baris Ini Kemudian Menginjak Injak Kalian Dan Mereka Tidak Merasakan Tidak Mengetahui Bahwa Kita Sedang Ada Di Bawah Telapak Kaki Mereka Nah Itu Pemimpin Itu Harus Tawadu Merasakan Kerendahan Hati Maka Pemimpin Itu Jangan Hanya Ada Di Atas Duduk Enak Nyaman Dia Juga Harus Terjun Ke Bawah Melihat Inspeksi Melihat Rakyatnya Seperti Umar Bin Khotob Bawa Sekarung Gandum Yang Berat Setelah Dia Mendengarkan Keluhan Rakyatnya Yang Tidak Bisa Makan Cuma Bisa Masak Batu Untuk Menenangkan Anak Kecil Yang Kelaparan Di Malam Hari Lalu Kemudian Umar Merasa Berdosa Ini Dosa Harus Ditanggung Oleh Umar Bukan Yang Lain Ketika Asistennya Mau Bantu Ngangkat Manggul Gandum Yang Dibawa Oleh Umar Enggak Enggak Boleh Kamu Enggak Menanggung Dosa Saya Ini Dosa Saya Saya Yang Mesti Tanggung Itulah Pemimpin Supaya Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Nabi Sulaiman Diberikan Kekuasaan Yang Besar Dari Allah Disebutkan Di Dalam Surat An-Namal Surat Semud Yang Luar Biasa Dan Dampaknya Besar Bagi Umat Manusia Nah Diseputar Nabi Sulaiman Ini Ada Satu Misteri Yang Besar Tentang Apa Yang Disebut Dengan Kuil Sulaiman Atau Salomon Temple Salomon Temple Itu Dalam Tradisi Yahudi Yudaisme Disebut Sebagai Bait Suci Ketiga Bait Hamik Das Bait Hamik Das Itu Ya Pertama Sudah Dua Kali Bait Suci Sulaiman Itu Bertahan Selama Nabi Sulaiman Hidup Dan Setelahnya Kurang Lebih 400 Tahun Setelah Itu Dihancurkan Oleh Nebukad Nezar Setelah Itu Dihancurkan Kedua Kali Oleh Kaisar Titus Dari Roma Maka Kemudian Yahudi Ya Dari Seluruh Dunia Punya Cita Cita Untuk Mengembalikan Bait Hamik Das Dan Membangun Kembali Bait Suci Yang Ketiga Bagaimana Caranya Ya Sekarang Mereka Wujudkan Dengan Cara Menganeksasi Dengan Cara Merampas Dengan Cara Membunuh Dan Melakukan Banyak Kerusakan Di Palestina Dan Baitul Maqdis Padahal Yahudi Sudah Kehilangan Tiga Momentum Ya Momentumnya Sudah Hilang Semua Maka Yahudi Gak Akan Bisa Membangun Bait Suci Yang Ketiga Kenapa Bait Suci Yang Ketiga Yang Mereka Mimpikan Itu Sudah Dibangun Sudah Direstorasi Oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab Dengan Membangun Kubbatus Sohrah Udah Selesai Jadi Mimpi Dari Siang Bolong Pengen Bangun Kuil Sulaiman Yang Ketiga Rumah Ibadah Nabi Sulaiman Yang Mereka Tulis Dalam Talmud Itu Dengan Ritual Ritual Pagan Diantaranya Dengan Menyembeli Sapi Sapi Merah Kemudian Darahnya Kemudian Abunya Yang Dari Pembakaran Sapi Itu Digunakan Untuk Menyucikan Jiwa Orang Orang Yahudi Sebelum Membangun Baik Suci Yang Ketiga Itu Semua Khurafat Itu Semua Rekayasa Yahudi Kenapa Yahudi Sudah Melewati Tiga Timeline Satu Penyelamat Mereka Sudah Allah Utus Dengan Diutusnya Nabi Isa Mereka Ingkari Mereka Kufuri Nabi Isa Yang Kedua Timeline Yang Dilewatkan Yahudi Allah Sudah Mengutus Nabi Muhammad Untuk Menjadi Penyelamat Bani Israel Yang Eksodos Dari Negeri Sam Kemadinah Dan Wilayah Jazira Arab Mereka Kufuri Juga Nabi Muhammad Sehingga Mereka Melewatkan Momentum Yang Penting Itu Dan Yang Ketiga Yahudi Sudah Kehilangan Momentum Dengan Berdirinya Bait Suci Yang Diwariskan Oleh Nabi Sulaiman Al Yaitu Sudah Dibangun Oleh Khalifah Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhu Sehingga Baik Itu Penyelamat Mesiah Politik Dan Spiritual Sudah Mereka Kehilangan Momentumnya Nabi Isa Itu Mesiah Spiritual Nabi Muhammad Ini Mesiah Politik Kenapa Nabi Muhammad Itu Mesiah Politik Yahudi Karena Bani Israel Ini Sudah Melewati Masa-masa Itu Ya Baik Kekuasaan Politik Nabi Dawud Sulaiman Ya Kemudian Mesiah Spiritual Nabi Isa Itu Sudah Tapi Mereka Tidak Mau Beriman Dengan Sepenuh Hati Mereka Menolaknya Mereka Keluar Dari Jalur Yang Telah Allah Tetapkan Untuk Para Nabi Dan Rasulnya Sehingga Allah Mengutus Nabi Akhir Zaman Nabi Muhammad Ini Menggabungkan Kekuasaan Politik Spiritual Dan Kekuasaan Politik Duniawi Itulah Sosok Nabi Muhammad S.A.W. Beliau Bukan Hanya Mengajarkan Solat Zakat Puasa Haji Tapi Juga Mengajarkan Jihad Membangun Daulah Membangun Negara Membangun Sumber Daya Manusia Mengelola Bumi Ini Dengan Sebaik Baiknya Itulah Yang Dilakukan Nabi S.A.W. Maka Risalah Nabi Itu adalah Risalah Yang Rahmatan Lil'alamin Maka Mari Ayo Kita Berdoa Untuk Keselamatan Bangsa Keselamatan Bangsa Ini Apa Kata Imam Fudail Bin Ayak Ada Juga Yang Menisbatkan Kepada Imam Ahmad Mereka Berkata Kalau Seandainya Saya Punya Satu Doa Yang Mustajab Maka Pasti Doa Itu Harus Saya Pakai Saya Berikan Saya Gunakan Untuk Mendoakan Pemimpin Ya Kenapa Karena Kalau Anda Mendoakan Pemimpin Kebaikan Pemimpin Itu Setiap Kali Pemimpin Itu Berbuat Baik Maslahatnya Banyak Buat Hamba Allah Maka Anda Akan Mendapatkan Kebaikannya Pahalanya Insya Allah Bagaimana Kalau dia Berbuat Buruk Ya Kita Berdoa Kepada Allah Dengan Doa Kita Yang Terbaik Untuk Para Pemimpin Supaya Allah Jauhkan Dia Dari Keburukan Minimal Allah Minimalisir Keburukan Itu Dampaknya Kepada Banyak Orang Itu Doa Kita Maka Ayo Kita Berdoa Untuk Munajat Keselamatan Bangsa Dengan Apa Tadi Mempelajari Mentadaburi Dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Politik Dari Nabi Nabi Bani Israel Dari Sinilah Kita Harus Belajar Bahwa Kebangkitan Sebuah Bangsa Kebangkitan Sebuah Umat Itu Ada Pada Iman Yang Teguh Sebagaimana Yang Dipegang Oleh Para Nabi Bani Israel Dan Nabi Kita Muhammad Yang Kedua Dengan Tekad Cita-cita Yang Jelas Ideologi Yang Jelas Dan Yang Ketiga Jangan Lupa Seperti Disampaikan Oleh Buya Hamka Tiga Faktor Kejayaan Umat Itu Selain Dua Yang Tadi Di Atas Adalah Kita Umat Islam Harus Punya Ilmu Tentang Jihad Ilmu Perang Dimanapun Bangsa Apapun Yang memimpin Peradaban dunia Tidak Tidak Akan Bisa Exist Tanpa Dia Memiliki Kekuatan Militer Untuk Mempertahankan Dominasi Peradabannya Amerika Sekarang Wah Itu Militernya Kuat Canggih Gak Bisa Dia Hanya Bertahan Dengan Sainsnya Saja Teknologinya Saja Kalau Militernya Gak Diperkuat Dia Gak Bisa Bertahan Israel Juga Begitu Kecil Dia Kalau Gak Dibantu Amerika Senjatanya Udah Selesai Koit Dia Tapi Kenapa Dia Masih Bertahan Sampai Sekarang Karena Suplay Senjata Suplay Bantuan Militer Dari Amerika Jadi Tiga Ini Kita Perhatikan Yang Pertama Iman Keteguhan Iman Yang ketiga Keteguhan Cita-cita Ideologi Termasuk Kaderisasi Di dalamnya Yang ketiga Adalah Harus Menguasai Ilmu Perang Makanya Jaman Kekhalifahan Kita Dulu Kulafal Rasidin Bani Umayyah I Bani Umayyah II Abbasiyah Mamalik Saljuk Kemudian Otoman Yang terakhir Usmaniyah Itu 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 Semua Memiliki Teknologi Angkatan Bersenjata Yang Kuat Sehingga Apa Bisa Menjaga Bilayah Batas-batas Perbatasannya Bisa Melindungi Tanah-tanah Sucinya Situs-situs Suci Umat Islam Mekah Madinah Dan Masjidil Aqso Dan bisa Ekspansi Berdakwah Keseluruh Penjuru Dunia Untuk Apa Ya Menawarkan Islam Kepada Mereka Yang Tidak Mengenal Islam Salah Satunya Dengan Keunggulan Teknologi Dan Persenjataan Mudah-mudahan Allah Ta'ala Meridui Kita Semuanya Mari kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Doa Yang Terbaik Di Subuh Ini Ketika Waktu Syuruk Ya Mudah-mudahan Allah Perkenankan Doa Kita Semua Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amdayi Waafin Amah Wika Fimazidah Rabbana Alaka Alhamdul 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 Allah Salli Sallim Mubarik Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbih Wa Barik Wa Sallim Tasliman Daiman Kethira Abadan Bir Rahmatika Ya Arhaman Rahimin Allah Maghfir Lill Muslimin Wal Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Al Al Amu Allah Sallim 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 Al Muslimin Wa Wali Bifadlika Kalimat Al Hakk Ila Yawm Al Din Allah Sallim Sallim Al Sallim Allah Allah Sallim 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 Al-Fatihah Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis Buku yang siap membuka cakrawala fikiran dan batin sahabat Sudah bisa dipesan sekarang juga Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 Memiliki arti penting ataupun nilai strategis bukan hanya dalam pebuktian Bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya Melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam Terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar Dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayah di Indonesia Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds Melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding Dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina Dapatkan buku runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maktis segera Terima kasih telah menonton!